Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kita membahas hukum iftar ya. Berarti sekarang, sampai Pekatan Muzani Ibrahim Allah Ta'ala, Maya tarat tabu ala li iftari fi Ramadhan. Baik. Ya, silahkan Bu Aziza ya. Baik. Bismillah. Ma ya tarat tabu ala li iftari fi Ramadhana. Wa aqsamu al-ibtari arba'atun aibon. Awaluha, ma yalzamu fihi al-qadau wal-fidiyatu wa huwa ithnani. Al-awalu, al-ibtari li khawfin ala ghayrihi. Wa tani, al-ibtari ma'a ta'khiri qadain ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadhanun akharu. Wa tani, wa taniha, ma yalzamu fihi al-qadau duuna al-fidiyati wa huwa yakturu kamughma, kamughma alayhi. Wa taniha, ma yalzamu fihi al-fidiyatu duuna al-qadaui wa huwa shaykhunin. Shaykhun kabirun. Wa rabi'uha, la wa la, wa huwa al-majnunul, wa huwa al-majnunul lazhi lam yata'adda. Lam yata'adda bi junun. Lam yata'adda bi jununihi. Ma yata'adda bi junun. Oh ya apaan. Mana tadi? Ma yata'adda bi junun. Apa yang... Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang membatalkan kuasa di bulan Ramadan. Atau orang yang berbuka di bulan Ramadan. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan? Dan bagian dari berbuka puasa, perkara yang masuk ke... Dan bagian dari berbuka puasa, ada empat juga. Ada empat juga. Yang pertama, Mayel Zammu. Apa yang mewajibkan Kodo dan Vidya? Apa yang mewajibkan Kodo dan Vidya? Dan dia dua keadaan. Dan dia dua keadaan. Yang pertama, berbuka karena takut atas selainnya. Dan yang kedua, berbuka serta mengakhirkan kodo serta ada kemungkinan melakukan Kodo tersebut sampai datang romakon yang lain. Terus yang kedua? Yang kedua, yang Wataniha. Wataniha berbuka yang harusnya. Apa yang mewajibkan Kodo tanpa Vidya? Apa yang mewajibkan Kodo tanpa Vidya dan Dia? Yang keturuh. Apa yang yang keturuh? Banyak. Dan itu banyak. Seperti... Banyak. Apa arti yang memanai? Hukumah. Seperti orang yang pingsan ya? Seperti orang yang pingsan. Yang ketiga, apa yang mewajibkan di dalamnya Vidya? Tanpa Kodo. Tanpa Kodo. Dan Dia? Orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua. Tidak Kodo dan tidak Vidya ya? Dan Dia orang yang gila. Yang tidak bisa... Maksudnya yang gak bisa sembuh. Yang tidak bisa sembuh dari gilanya gitu. Nah. Ayo di Irap. Mata maya tarot tabu. Ini hobar ya? Iya. Bapak dari istadah yang dibuang. Tarot tabu fil mudori ya? Ma'am. Mudori. Pak Yolnya, domir mustatir huwa kembali kema. Ala ifdori jarmacrur. Fi romadona jarmacrur. Wa'aksamu al-wawu harfu atvin. Aksamu. Aksamu muqtada al-iqtori mudof ilai. Harba'atun. Harba'atun hobar aidun mudof ilai. Enggak. Aidun itu namanya ma'p'ul mutlakun. Oh, ma'p'ul mutlakun. Nah. Awalu ha' Awalu Awalu muqtada gitu ya? Ma'am. Ahaknya mudof ilai. Ma'kobar yalzamu fi'lun mudori. Fa'ilnya Odo'u. Ya. Al-Qodo'u. Al-Qodo'u nanti di belakang. Betul ya. Fi hijar majrur. Al-Qodo'u. Fa'il. Wal-fiddiyatu al-wawu harfu atvin. Fiddiyatu. Ma'ktoof ala Qodo'u. Wa al-wawu harfu atvin. Wa. Muqtada. Wa. Muqtada. Ibnani khobar. Nah. Al-awalu. Muqtada. Al-iftaru khobar. Li khawufin jar majrur. Ala ghairihi. Ala. Ala ghairihi. Gitu jar majrur gitu ya. Ma'am. Al-ha'u mudaf ilai. Ma'am. Wa tani al-wawu harfu atvin. Atani muqtada. Al-iftaru khobar. Ma'a takhiri. Ma'a doruk makan. Takhiri mudaf ilai. Fodo'in mudaf ilai. Ma'a imkani. Ma'a doruk. Ma'a doruk makan. Imkani mudaf ilai. Al-ha'u mudaf ilai. Hatta. Hatta. Ini uruf apa ini? Hatta itu tergantung. Ini kalau setelah nyakit mudara dia uruf nasop. Buktinya dia. Mansup ya? Ya. 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 Hatta ha' Berarti Apa ini? Uruf? Hatta harfu nasbin. Harfu nasbin. Hatta harfu nasbin. Yaitia fi'lun mudari Mansubun bi'hatta Ramadanun. Fa'ilnya ya? Fa'il. Ini harusnya gak beritaan ini ya. Hah? Ramadanun ini. Ya Ramadanun gitu aja. Wah ini emang khairumun sorif ya? Iya. Ramadanun. Ramadanun. Al-Khoru. Al-Khorunya. Kan Ramadanun fa'il. Al-Khoru na'at ya? Na'at. Wataniha. Wa. Al-Bahu harfu adfin. Tani. Tani. Ini haknya tau diri. Tani. Muktada haknya bentuk ilai gitu. Iya. Maha. Maha. Wabar. Yalzamu fi'lun mudari. Fihi. Jermajrur. Al-Qodo'u. Fa'il. Duna. Duna. Duna ini apa ini ya? Duna itu zorof. 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 Apa? Makan. Zorof makan. Al-Fidiyati. Muduf ilai. Wa. Wa. Al-Wawu. Harfu adfin. Wa. Isim domir. Sebagai. Muktada. Yaksuru. Yaksuru. Yaksuru kan fi'lun mudari. Iya. Yaksuru kan fi'lun mudari. Yaksuru. Yaksuru. Khobar nya mana? Yaksuru jumlahnya sebagai khobar nya. Yaksuru tuh jumlahnya sebagai khobar. Yaksuru. Yaksuru, fi'lun mudari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ke hu'ah lah. Fa'ilnya. Oh. Dombir mustatir kembali ke hu'ah. Jumlahnya sebagai khobar dari hu'ah. Kamu. Ma. Jarmajrur. Alaihi jarmajrur. Terus. Mana itunya? Wa ta'lithu ha' al-wawuh harfatfin. Ta'lithu muktada' ha' muduf ilaih. Ma khobar yalzamu fi'lun mudarih. Pi'i jarmajrur. Alaihi jarmajrur. Al-fidiyatu. Fa'il. Duna. Dhorof. Makan ya. Dhorof makan. Al-qoboi. Al-muduf ilaih. Wa'uwa al-wawuh harfatfin. Wa'uwa al-wawuh harfatfin. Rabi'u muktada' ha' muduf ilaih. La'uwa al-wawuh harfatfin. La'uwa al-wawuh harfatfin. Wa'uwa al-wawuh harfatfin. Wa'uwa isim domirh sebagai muktada' al-majrumu. Obar al-la'zi. Al-la'zi na'at ya. Na'at. Na'at. Isim ma'usul sebagai na'at. Isim ma'usul sebagai na'at. Lam harfu jazbin. Fiatta'adda. Filun mudori. Majid sumun bilam. Fa'ilnya. Fa'ilnya. Al-majnun. Majnun ya. Dhorof mustafid kembali ke al-majnun. Bijununi. Jarmajrur. Al-ha'u muduf ilaih. Ta'ib hebar. Kufik. Majazakallah khairah. Majazakallah khairah. Fikna. Ta'ib kuala musallifu rahmatullahu ta'ala. Ma'yatarattabu alal-ifthari fi Ramadhanah. Apa yang diujibkan oleh orang yang berbuka pada bulan Ramadhan. Wa'aksamul ifthari arba'atun a'idhan. Dan pembagian ifthar ada empat juga. Awal-uha' Yang pertama adalah Apa yang mewajibkan khadok beserta fidyah. Jadi, kalau orang tidak berpuasa pada sehari bulan Ramadhan, Maka dia wajib khadok dan juga fidyah pada dua keadaan. Wahwasnan. Dan dia ada dua keadaan. Al-awalu al-iftharu likhawfi na'ala wain. Yang pertama, kalau dia berbuka karena takut atas keadaan orang lain. Seperti kalau seorang ibu hamil. Seorang ibu hamil. Kalau dia tidak puasa karena khawatir dengan kondisi bayinya saja. Tanpa mengkhawatirkan keadaan dirinya. Maka yang semacam ini wajib khadok beserta fidyah. Jadi khadok juga, fidyah juga. Khadok adalah mengganti puasa. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Adapun fidyah, ini membayar puasa dengan cara memberi makan. Fakir miskin. Dengan makanan yang biasa dimakan oleh orang tersebut. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalnya seorang ibu hamil. Dia tidak berpuasa selama tujuh hari bulan Ramadhan. Karena mengkhawatirkan keadaan bayinya saja. Maka dia wajib khadok. Selain bulan Ramadhan dicicil misalnya. Masa tujuh hari. Ditambah fidyah juga. Berarti tujuh porsi. Nah ketentuan membayar fidyah ini. Boleh tujuh porsinya itu sekali makan undang tujuh orang. Atau orang yang sama tujuh kali makan. Mau misalnya dicicil sehari tiga kali makan. Sampai tiga hari. Atau setiap makan siang kita berikan itu tidak masalah. Karena untuk pelaksanaan fidyah tidak harus sekaligus. Ini keadaan pertama yang mewajibkan kodoh beserta fidyah. Artinya, yang kita pahami. Artinya kalau seorang ibu hamil tidak puasa. Karena dia takut keadaan bayinya. Dan juga takut keadaan dirinya juga. Maka dia cukup kodoh saja. Tidak perlu fidyah. Seperti itu. Yang kedua, keadaan yang mewajibkan kodoh beserta fidyah. Bagi orang yang berbuka. Beserta mengakhirkan kodoh puasa. Padahal dia memungkinkan untuk melakukannya di sepanjang tahun tersebut. Artinya tidak ada ujur untuk mengakhirkannya. Tapi ternyata dia sampai Sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Misalnya seorang wanita. Ketika Ramadan dia haid. Haid tujuh hari. Kemudian karena kelalainnya. Dia tidak mengkodoh puasanya. Sampai ternyata bulan syakban tinggal 6 hari. Akhirnya dia berpuasa tuh. Sampai tanggal 29 dapatnya hanya 6 hari. Kan berarti ada 1 hari nih. Ada 1 hari yang tidak dibayar di tahun tersebut. Karena besokannya sudah masuk Ramadan. Maka yang 1 hari ini nanti setelah Ramadan selesai. Dia wajib mengkodohnya beserta ada hukumannya. Yaitu berupa fidyah. Jadi bagi orang yang punya hutang kuasa. Lalu kemudian dia tidak bisa membayarnya sampai datang Ramadan lagi. Maka selain dia tetap wajib mengkodoh puasanya tersebut. Maka dia pun wajib membayar fidyah. Ini pendapat yang muqtamad dalam adab syafi. Misalnya kalau seseorang. Ya laki-laki pun bisa. Misalnya laki-laki pada Ramadan dia safar sampai 10 hari. Kemudian terlihat tahun itu dia hanya membayar 5 hari. Karena masih selesai 5 hari. Ternyata sudah datang Ramadan lagi. Maka yang 5 hari ini selain dia wajib kodoh 5 hari. Ditambah dengan fidyah. Puasaniha. Keadaan yang kedua. Dan kalau yang pertama. Yang mewajibkan kodoh bersama fidyah. Kalau keadaan yang kedua. Apa yang mewajibkan kodoh tanpa fidyah. Wahuwayaksuru. Kamu kenalai. Dan dia ini banyak. Seperti orang yang pingsan. Orang yang safar. Wanita yang head. Orang yang sakit. Maka yang semacam ini semuanya hanya kodoh saja. Tidak perlu fidyah. Kemudian. Kemudian. Wa salli suha. Ma yalzamu fihil fidyah tu dunal kodohi. Yang ketiga. Apa yang mewajibkan fidyah saja. Tambah perlu kodoh. Kenapa? Karena emang udah gak mampu sama sekali. Wahuwa syaihun kabirun. Yaitu orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua. Yang gak mungkin lagi untuk berpuasa. Yang mau di bulan Ramadan. Atau di luar bulan Ramadan. Maka gak ada kewajiban puasa baginya. Dan dia cukup fidyah saja. Jadi setiap tahunnya dia wajib fidyah 30 porsi. Karena emang gak ada harapan untuk bisa puasa lagi. Begitupun orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi dia misalnya hanya terus berbaring saja. Kodoh Allah. Sedangkan dokter mengatakan dia harus tak makan. Yang semacam ini dihukumi sama dengan syaihun kabir. Orang yang sangat tua. Wa rabi'uha la wala. Maksudnya. La kodoha wa la fidyata. Gak wajib kodoh. Gak wajib fidyah. Sapa dia? Wahuwa almajnunul ladhi lam yata'adda bikinun. Yaitu orang gila. Yang dia gak mungkin sembuh dari gila. Orang gila permanen ya. Jadi bukan orang stress. Sekarang kalau di terapi masih bisa sembuh. Tapi kalau ada orang gila yang memang ya gak bisa sembuh gitu. Nah orang gila yang bisa sembuh ini. Dia tidak wajib. Karena memang tidak terkena pembemanan syariah. Nah. Oke kita lanjutkan. Silahkan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawaswala ilayhi wa kan warbala tadakfin. Al-Qur'ala ilayhi wa kan warahmatullahi wabarakatuh. Ya gak apa-apa ini penutup dari tambahan. Oh penutup ya. Sampai sini selesai. Mas'alullah al-Qur'ala ilayhi wa kan warahmatullahi wabarakatuh. Minat dunia musliman. Minat dunia musliman. Wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama. Wa an yaghfirali wa lahum muqhimatin wa lamama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn abdillahi ibn abdil mutallibi ibn hashim ibn abdimanafin. Rasulillahi ila kaffatil khalqi. Rasulil malahimi habibillahi al-fatihil khatimi. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wa alhamdulillahi rabbil al-alamin. Penjelasan tentang Apa yang sampai tenggorokan tapi tidak membatalkan puasa. Apa yang sampai ditenggorokan tapi tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan dari apa-apa yang sampai ke tenggorokan. Ada tujuh macam. Yaitu Sebentar. Kalau makan itu tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan, Saad. Kerongkongan. Hah? Kerongkongan, Saad. Kalau nafas itu apa? Tenggorokan atau kerongkongan ya? Iya, Saad. Hah? Iya, iya, Saad. Apa yang sampai ke kerongkongan? Bini Sianin dengan lupa atau kebodohan ya? Jahil-jahil yang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dengan tidak ketahuan. Atau dengan paksaan. Wabijaroyan itu aliran. Joroyan itu aliran. Aliran? Air liur ya, Saad ya? Iya, air ludah ya. Dengan apa-apa yang diantara gigi-giginya. Dan dia tidak bisa mengeluarkannya karena uzur. Dan apa-apa yang sampai ke kerongkongan? Gubar itu ini apa? Debu ya, Saad. Debu jalan. Debu jalan. Dan apa yang sampai ke kerongkongan? Ke kerongkongannya. Ini apa? Kayak tepung ya? Ayakan tepung. Ayakan tepung. Ayakan tepung atau lubap itu lalat. Yang terbang. Terbang. Atau yang lainnya. Wallahu'alam. InsyaAllah. Dan Allah. Kita yang maha. Oh, ya. Tadi Wallahu'alam. InsyaAllah belum ada. Dan Allah yang maha mengataui. Biswa itu yang benar. Yang maha mengataui kebenaran. Yang maha mengataui kebenaran. Kami meminta kepada Allah yang maha mulia. Dengan kemuliaan. Dari Nabi. Nabi-nya. Al-Wasim itu apa? Al-Wasim. Al-Wasim itu yang tampan. Oh, yang tampan. Tampan enak dipandang ke Al-Wasim itu. Yang mengeluarkan. Kan kita meminta kepada Allah SWT. Agar mengeluarkan. Oh. Agar mengeluarkan. Aku. Dari. Mengeluarkan aku dari dunia. Maksudnya. Mewafatkan kali Ustaz ya? Iya, maksudnya itu ya. Mewafatkan aku dari dunia ini. Dalam keadaan muslim. Dan. Kedua orang tuaku. Dan orang-orang yang aku ceritai. Dan. Semua keturunan gitu ya. Nah. Dan agar. Allah SWT mengampuniku. Dan. Walahum. Dan. Bagi mereka. Dosa-dosa. Dosa-dosa dan kesalahan gitu ya. Dosa-dosa dan kesalahan. Dan. Semoga. Semoga Allah mencurahkan salawat. Kepada. Sayyidina Muhammad. Bin Abdillah. Bin Abdil Muntalib. Bin Hashim bin Abdimanaf. Rasulullah. Putusan Allah. Kepada. Ya. Putusan Allah. Kepada. Seluruh. Mahluknya. Seluruh mahluk. Rasulil Malahim. Putusan. Malahim. Apa saja. Al-Malahim. Al-Malahim ini. Apa ya. Al-Malahim. Dan nantilah kita cari dulu. Tersesat. Nah. Habibillah. Yaitu berkasih Allah SWT. Al-Fatih. Yang pembuka. Al-Khutim. Yang penutup. Wa'alihi. Dan keluarganya. Dan sahabatnya seluruhnya. Dan segala puji bagi Allah SWT. Nah. Haslun. Eh apa-apa nih. Tak geser. Hah? Benar yang tadi, Seth. Ya sebentar. Ini geser. Ayo. Haslun. Khobar. Dengan wabdada yang dibuang. Fima. Jarwa majlur. Yasilu. Fi'lun mudari'un. Wafa'iluhu. Domir mustatirun. Ya'udu ala ma. Ilal jawfi. Jarwa majlur. Wa harfu adfin. La. Harfu nafin. Yufattiru fi'lun mudari'un. Marfu'un. Wafa'iluhu. Domirun mustatirun. Ya'udu ala ma. Alladhi. Sebagai muktada ya. Alladhi isi ma'usul sebagai muktada. Betul. Isi ma'usul sebagai muktada. La. Harfu na'fin. Yufattiru fi'lun mudari'un. Marfu'un. Wafa'iluhu. Aladhi. Yang tidak membatalkan apa yang kan. Iya Kak Aladhi. Ya'udu ala ma. Mima. Jarwa majlur. Yasilu fi'lun mudari'un. Malfu'un. Wafa'iluhu. Domir mustatir. Ya'udu ala ma. Ilal jawfi. Jarwa majlur. Sabah'atu. Ini sebagai khobar. Nama. Muma. Afrodin. Munda'fun ilai'i. Ma. Ini. Mubtada. Yasilu. Fi'lun mudari'un. Manfu'un. Fa'ilnya. Kembali kema. Ilal jawfi. Jarwa majlur. Binisianin. Jarwa majlur. Au harfu'at fin. Jahlin. Ma'atufun. Alani'sianin. Au harfu'at fin. Ikrohin. Ma'atufun. Alani'sianin. Wa harfu'at fin. Bi jarwa majlur. Ri'iqin. Muda'fun ilai'i. Bima'atir wa majlur. Baina. Zaraf makan. Asnanihi. Asnani. Muda'fun ilai'i. Alha'u. Muda'fun ilai'i. Wa harfu'at fin. Qad. Qad ini. Harfu. Tahqiqin. Terus? Benar, Zaraf. Ya benar. Qad harfu'at hakiki kan benar? Ya. Ajaza. Fi'lun Maldi. Yaitunya kembali ke yang puasa itu ya? Ya betul. An-ma'jihi. An-nya harfu'jarin. Maji. Muda'fun ilai'i. Eh. Eh. Majlur. Majlur. Alha'u. Muda'fun ilai'i. Li'udrihi. Li'udri. Li'udri. Liharfu'jarin. Udri. Majlurun. Alha'u. Muda'fun ilai'i. Wa harfu'at fin. Ma. Mumtahada. Wa sholat. Fi'lun Maldin. Fa'ilnya. Kembali ke Ma. Masih yang terbilang. Ma-nya apa tadi? Muda'da. Muda'da, Ustaz. Mana omarnya? Matub ya? Oh, ma'atufun ya. Matub ke Ma. Ma yang pertama. Nah, 6. Wa sholat ilai'u jawabin jurur-majurur. Wa harfu'at fin. Kana fi'lun madi naqis. Isim kananya kembali ke Ma. Ma'am. Isim kananya kembali ke Ma. Kembali ke Ma. Ghorbalata. Khabar kana. Daqifin. Mudha'fun ilai. Aw. Harfu'at fin. Tubaban. Ma'tufun. Ala. Ghorbalata. Tawiran naktun Lidzubaba Atau harfu Arfu atfin Nahwa Maktufun ala zubaba Alha'u Eh, atau Maktufun ala gurbalata Gurbalata ya Alha'u Muntufun ilaih Wa harfu atfin Lanjut Lanjut lah ini kan Di Irop Nas'alullah Nas'aluh fi'lun Mudari'un Waf Ta'iluhu Nahnu ya Allah Lafzul Jalalah Sebagai Maf'ulun bih Al-Karimah Na'at Lilahi Bijahi Jarwa majur Nabi Nabi'yi Ini Mudafun ilaih Bahwa mudaf Al-Ha'u Ini Sebagai Mudafun ilaih Al-Wasimi Ini Na'at Kepada Nabi'yi Nabi'yi Nun mudari'un Manusubun bihan Nunnya ini Nun Apa Namanya Pak Nunnya Nun Wiqoya Oh Nun Wiqoya Ya'nya Yang mutafalim Sebagai Maf'ulun bih Minat dunya Jarwa majur Musliman Hal Na'am Musliman Hal Musliman Hal Wah Harfu Advin Walidayah Ini Maktufun Ala Yamutakalim Walidayah Matukah Ayukh Rijali Oh ya Na'am Betul Ya Betul Yamutakalim Wah Harfu Advin Ahibah Wa ahibai Ini Wah Harfu Advin Ahibai Maktufun Ala Ya Mutakalim Terus ada Yamutakalim Sebagai Wah Harfu Advin Man Man Ini Maktufun Ala Ya Mutakalim Tapi Mabni Masukun Ilayah Jarwa Majur Intama Intamani Fi'lun Madi Fi'lun Madi Wa Fa'iluhu Damin Musatir Ya'udu Ala Man Wah Harfu Advin An Harfu Masda Arfu Nasbin Wa Masdari Yafira Fi'lun Mudari Un Mansubun Bi'an Li Jarwa Majur Wah Harfu Advin Lahum Jarwa Majur Mu'khimatin Mu'khimatin Ini Oh Ini Mafulun Bi Mafulun Bi Kedua Ya Mu'khimatin Ini Kan Yang Jelas Mansub Ya'ud Kan Mengampuni Oh Ya Mengampuni Kesalahan Kesalahan Ini Mu'khimatin Maful Bi Bener Maful Bi Allahul Laszul Jelas Sebagai Fa'il Ala Sayyidina Ala Sayyidi Jarwa Majur Nah Ini Mudhaf Eh Mudhafun Ilai Muhammadi Muhammadi Berarti Ini Badal Ya Sadia Badal Badal Min Sayidi Badal Min Sayidi Ibni Badalun Abdi 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 Mudhafun Ilai Allahi Mudhafun Ilai Ibni Badalun Min Abdi Kemudian Abdi Lagi Mudhafun Ilai Al-Mutallibi Mudhafun Ilai Ibni Badalun Min Abdi Hashimi Mudhafun Ilai Ibni Badalun Min Hashimi Abdi Ini Mudhafun Idai Manafin Mudhafun Idai Rasulillah Rasuli Badalun Ini Ke Mana ya Ke Sayidi Ya Badalun Min Sayidi Ya Paling atas Sayidi Betul Allahi Allahi Lafzul Jalalah Sebagai Mudhafun Idai Ila Harfujarin Katafati Majurun Al-Khalfi Mudhafun Idai Rasuli Rasul Badalun Badalun Min Sayidi Al-Malahimi Mudhafun Idai Habibi Badalun Min Sayidi Allahi Lafzul Jalalah Mudhafun Idai Al-Fatihi Apa? Naat Naat Li Habibi Li Habibi Al-Khutimi Juga Naat Habibi Waharfu Adfin Ali Ini Ma'tufun Ala Sayidi Al-Hau Mudhafun Idai Waharfu Adfin Sohbi Ma'tufun Ala Sayidi Al-Hau Mudhafun Idai Ajma'ina Ini Tauqid Ya Ustadz Nah Tauqid Waharfu Adfin Alhamdu Ini Sebagai Mubitada Lilahi Jera Majlul Sebagai Khobar Robi Badalun Min Allahi Al-Alamina Mudhafun Idai Amin Baik ya Barakul Fikwajim Assalamualaikum Al-Alamina 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 Pembahasan tentang Apa yang sampai Kepada Tenggorokan Kalian Kalau Korong-korongan Kayaknya Nafas Apa yang sampai Pada Tenggorokan Dan tidak Membatalkan Puasa Yang tidak membatalkan puasa dari apa yang sampai kepada tenggorokan itu ada tujuh. Apa yang sampai pada tenggorokan karena lupa. Jadi kalau orang makan, minum, karena lupa ini tidak membatalkan puasa. Atau dia tidak tahu. Misalnya dia tahunya berpuasa itu enggak makan saja. Kalau minum boleh. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang puasa mutih itu kan dia hanya boleh minum air putih. Sedangkan kan dalam Islam mau minum ataupun makan enggak boleh. Barangkali dia belum tahu, kemudian dia minum. Maka kalau dia enggak tahu, enggak masalah. Tidak batal puasanya. Atau ikrohin atau orang yang dipaksa membatalkan puasanya. Ini juga enggak boleh. Apa maksudnya tidak membatalkan puasa. Dan dengan adanya aliran ludah yang ada pada giginya, dan dia tidak mampu untuk membuangnya. Karena adanya uzur, maka jelas ini tidak membatalkan puasa. Dan apa yang sampai kepada tenggorokan, dan itu berupa debu-debu jalanan. Ini jelas tidak membatalkan puasa. Ya pasti enggak sengaja. Mana ada orang yang mau makan debu jalanan. Jadi ini karena enggak sengaja. Dan apa yang sampai pada tenggorokan, dan ia berupa tepung yang diterbangan misalnya, atau lalat yang terbang, atau yang semisalnya. Serangga lain. Seperti lalat, kalau masuk ke dalam tenggorokan kita, kalau kita enggak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lamu bis sahabi, dan Allah Maha mengataui kebenaran. Dan memang ini merupakan khatima dari tambahan yang ditambahkan oleh Asyikh An-Nawawi al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebetulnya kalau kita lihat tulisan asli Asyikh Salim al-Hadrami rahimahullahu ta'ala dari kitab penyamatan Safi'in atau Najah, itu pembahasan terakhir adalah tentang zakat saja. Adapun pembahasan puasa ini ditambahkan oleh Asyikh An-Nawawi al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Maka Asyikh Nawawi menutup tambahan yang beliau tambahkan. Nas'alullah al-Karima bijahi nabi'i al-Usimi. Kami memohon kepada Allah SWT yang Maha Mulia dengan kedudukan Nabi-Nya yang tampan yang enak dilihat. An-Yukhrijani minat dunya muslimah. Agar Allah mengeluarkan aku dari dunia dalam keadaan muslim. Maksudnya mewafatkan aku dalam keadaan muslim. Wawaridayah wa'ahibba'i wa'man ilayyantama. Begitu pula kedua orangtuaku dan orang-orang yang aku kasihi dan juga kepada siapa saja yang memiliki hubungan denganku. Maksudnya anak keturunan, murid-muridnya dan sebagainya. Dan agar Allah SWT mengampuni dosaku dan juga dosa-dosa mereka yang mengampuni aku dan mereka dari semua bentuk kesalahan dan dosa. wa'ala'ala sayyidina Muhammad ibn 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 Dan semoga salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas pemimpin kita, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab putusan Allah kepada seluruh makhluknya. Rasul yang sering berperang. Al-Malham ini jama'nya Malhamah. Habibullah al-Fatih al-Khatimi Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala al-Fatih yang membuka dan yang menutup. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Begitupun salawat Allah kepada keluarganya Nabi Muhammad s.a.w. Begitupun para sahabatnya semuanya. Walhamdulillahi rabbil alam. Dan segala puji bagi Allah. Ya Rabb seluruh alam. Ilahuna intahama katabu syaykhun Muhammad nawawi al-jawi r.a. Sampai sini selesai. Apa yang ditulis oleh Syaykh Muhammad nawawi. Semoga Allah merahmatinya. Ada pun yang ada setelahnya ini. Ini tulisan seorang olif ya. Mungkin dibaca nggak ya? Coba kita tanya di grup ya. Atau kita ganti dengan yang lain misalnya. Sekarang udah nggak bisa menyalakan semuanya ya. Coba Bapak Ibu. Tolong aktifkan speaker Antum semuanya. Ya kita diskusi. Gimana menurut Antum? Kita selesai kan? Kita kan kalau nggak salah ini malam ini pertemuan ke-17 ya? Atau ke-18? Ini lupa. Nggak ngikutin, Sun. Yang jelas, Ini tuh terakhir nge-upload di Youtube tuh pertemuan ke-15. Ini lupa tuh pertemuan ke-15. Yang kapan gitu. Ini kalau kita selesaikan, keburu nggak ya? Masih banyak soalnya. Karena sebetulnya kalau kitab Safina itu cuma sampai beberapa zakat aja. Cuma memang umumnya yang diajarkan di Indonesia itu memang sampai sini. Ya karena Iya sampai sini. Sampai 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 tambahan dari Syekh Nawi Al-Bantani ya. Nah tambahan ini Aneh terus-terang nggak tau ini karangan ini siapa. Coba kita lihat. Di akhir mungkin saya. Ya Muhammad Muhammad Ali Ba'atiyah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dapet, sembilan. Sembilan halaman Ini insya Allah cukup lah ya masih. Nggak apa-apa ya kita baca aja ya. Karena ini berkaitan dengan Biar sempurna Yang lima rukun. Islam ya. Kan Sholat udah Zakat udah Puasa udah Syahadat Di awal udah Berarti tinggal Hajim memang. Nggak apa-apa ya Insya Allah karena kita masih Antum punya hak Tiga hari lagi. Kayaknya kalau tiga hari lagi Insya Allah keburu lah. Anggap aja Satu malam itu Tiga lembar Insya Allah keburu. Tiga, ya. Tiga, ya. Nggak apa-apa lanjut aja lah. Lanjut lagi ya. Ya, Nafsad. Lanjut. Tiga, baru Baru Sekarang siapa yang belum? Ibu Faridah ya. Bismillah. Bismillah. Pembahasan tentang Syarat-syarat Wajibnya Haji dan Umroh. Haji dan Umroh Dua Kewajiban Dua hal yang Wajib Dua hal Wajib Dilakukan Sekali Dan tidaklah Dua hal tersebut Wajib Kecuali Atas Orang-orang Orang-orang Muslim Orang yang Merdeka Mukallaf Dan orang yang Mampu Ma'ainkam Yilmasyir Dan Memungkinkan Untuk Dilaksimakin Ya, Ustaz. Ya, Memungkinkan Untuk berjalan Al-Masyir Itu berjalan. Memungkinkan Untuk berjalan Watakliyat Tariyaki Takhliyat Itu apa Ustaz? Takhliyat Itu Dari kata Bersih Maksudnya Aman Ya Perjalanannya Aman Nah Faslon Khobar Min Mubtada Il Mahduf Fi Shuruti Harf Jir Wa Majir Wujubi Mudafun Ilayhi Al-Hajji Mudafun Ilayhi Al-Waw Harfu Atufin Al-Umrati Mudafun Ilayhi Ma'tufun Ala Suruti Al-Waw Harfu Atufin Al-Hajji Dari nanti Kejauhan Umrati Ma'tufnya Ke Al-Hajji Oh Naam Naam Al-Waw Harfu Atufin Al-Hajju Mubtada Al-Waw Harfu Atufin Al-Umratu Ma'tufun Ala Al-Hajji Wajibani Khobar Fi Al-Umri Jir Wa Majir Marwatan Ma'tufun Ini Ma'tufun Mutlak Ma'tufun 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 Mutlak Wahidatan Na'at Al-Waw Harfu Atufin La Harfu Nafin Yajibani Fi'lun Mudori'un Illa Har Harfu Istithna Al-Muslimin Jir Wa Majir Hurrin Ini Na'at Atau Ma'tuf Ustaz Karena Nggak Harfu Atufin Hurrin Al-Muslimin Hurrin Ya Na'at Hurrin Na'at Al-Muslim Mukallafin Na'at Al-Muslim Mustati'in Na'at Al-Muslim Ma'a Imkani Jir Wa Majir Al-Masiri Kata dulu Ma'a itu Bukan Jar Dorok Oh Na'at Dorf Al-Makan Terus Imkani Mudawfin Ilayhi Al-Masiri Mudawfin Ilayhi Al-Waw Harfu Atufin Takhliyati Ma'atufun Ma'atufun Ala Imkani Na'at Tariki Mudawfin Ilayhi Terus 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 Sudah 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 Barak Fikul Jazakillah Khairan Pembahasan Pembahasan tentang syarat wajibnya Haji dan umrah Haji dan umrah Haji dan umrah itu Keduanya Hukumnya adalah Wajib Sekalis umur hidup Jadi Haji dan umrah ini Hukumnya wajib Sekalis umrah hidup Bagi siapa Wala yajibani Illa ala muslimin Hurrin Mukallafin Mustati'in Ma'a imkani Al-Masiri Watakliyati Tariki Dan Haji dan umrah itu Tidaklah wajib Kecuali atas Orang Islam Merdekah Mukallaf Merdekah ini artinya Bukan budak Mukallaf Yang terkena Pembebanan syariat Berarti orang Anak kecil Belum wajib Orang gila Tidak wajib Mustati'in Mampu Artinya Kalau dia tidak mampu Baik tidak mampu Secara keuangan Finansial Ataupun tidak mampu Secara kekuatan Fisik Maka tidak wajib Ma'a imkani Al-Masiri Disertai adanya Kemungkinan Untuk Berjalan Karena bisa jadi Uangnya ada Kekuatan fisiknya Ada Tapi tidak bisa Melakukan perjalanan Seperti yang Kodalullah terjadi sekarang Dimana Banyak orang sebetulnya Finansialnya ada Fisiknya kuat Tapi Kodalullah ada Wabah Corona Semacam ini Sehingga Tidak bisa Datang ke Arab Saudi Untuk meninaikan Haji maupun Umrah Dan jalanannya aman Artinya Kalau ada perang Misalnya Atau Seperti yang Sekarang Ada wabah Covid Maka Ini termasuk Ujur yang Menggugurkan Kewajiban Haji dan Umrah Jadi memang Di antara Rukun Islam Haji itu Yang mensyalatkan Mampu Kalau sholat Sepanjang Masih bisa Masih sadar Maka wajib sholat Kemudian zakat Sepanjang masih punya Harta wajib zakat Kemudian Puasa Puasa ini Meskipun ada Ujurnya Tapi dia wajib Kodoknya Tapi kalau haji Memang Harus ada Kemampuan Berhubung memang Haji ini Merupakan ibadah Yang sangat Membutuhkan Persiapan Finansial Juga persiapan Fisik Sehingga Disitu Diikat dengan Syarat Manistatua Ilaihissabila Siapa saja yang Mampu Melakukan Perjalanan Kebaitullah Bagi yang Tidak mampu Ya maka Tidak wajib Meskipun Memang Di zaman Modern ini Di mana Haji dan Umroh Lebih mudah Tidak seperti Nenek moyang kita Yang kalau haji itu Dengan Kapal laut Yang bisa berbulan-bulan Sedangkan Kalau sekarang Dengan pesawat terbang Kita hanya Sembilan jam Maka usahakanlah Untuk Bisa melakukan Haji Maupun umroh Ya Nah Baik kita lanjutkan Pak Ali ya Silahkan Pak Ali Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pembahasan tentang Rukun-Rukun Haji dan Itu belum Sampai Nanti Nanti Warka Nul Umroti Warka Nul Umroti Arkanul Haji Illal Lukufa Pembahasan Tentang Rukun-Rukun Haji Dan Umroh Rukun-Rukun Haji Dan Umroh Ada enam Ikhram Wukuf Diarofah Tawaf Ifado Sa'i Dan Mencukur Atau Memendekan Dan tertib Dalam Dalam Rukun-Rukunnya Ya Dan Rukun Umroh Itu Dan Rukun Umroh Itu Rukun Haji Kecuali Wukuf Ada di Iqrab Faslun Qoban Min Mubitadil Mahdub Fi Arkani Jarwal Majrul Al-Hajji Mudhafun Laih Waw Harfu Adfin Al-Umroti Ma'tufun Al-Hajj Waw Harfu Adfin Arkanul Mubitada Al-Hajj Mudhafni Laih Waw Harfu Adfin Al-Waw Harfu Adfin Al-Umroti Ma'tufun Al-Hajj Sittatun Khobar Al-Ikhram Badal Badal Waw Harfu Adfin Al-Wukuf Ma'tufun Al-Ikhram Bi'ar Rafata Jarwal Majrur Waw Harfu Adfin Tawafu Ma'tufun Al-Ikhram Al-Ifaduti Mudhafun Nilaih Waw Harfu Adfin Al-Sayy Ma'tufun Al-Ikhram Waw Harfu Adfin Al-Halku Ma'tufun Al-Ikhram Waw Harfu Adfin At-Taksir Ma'tufun Al-Halk Waw Harfu Adfin At-Tartibu Ma'tufun Al-Ikhram Bi' Bi' Mu'udumi Jarwal Majrun Al-Arkani Mudhafun Nilaih Waw Harfu Adfin Arkanu Ma'tufun Al-Ikhram Al-Um Roti Mudhafun Nilaih Arkanu Arkanu Sini Mudhafun Bukan Matub Arkanu Ini Mudhafun Kalimat Baru Lagi Arkanu Arkanu Mudhafun Al-Hajji Enggak Arkanu Yang Mudhafun Arkanu Yang pertama Arkanu Yang kedua Hobarnya Arkanu 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 Khobar Al-Hajji Mudhafun Laih Ila Arhul Istisna Al-Wukufah Mustasna Ta'ib Barakul Fik Wa Jazakallahu Khair Ta'ib Kala Musannif Rahman Allah Ta'ala Faslun Fi Arkanil Haji Wal Um Roti Pemata Tentang Rukun Rukun Haji Dan Um Roti Rukun Haji Dan Um Roti Itu Adana Al-Ihram Yang pertama Adalah Berihram Jadi Ini Jelas Sekali Baik Haji Mupun Um Roti Maka Wajib Berihram Padanya Berihram Itu Kalau Laki-laki Itu Berupa Dua Lembar Kain Satu Kain Sebagai Sarung Penutup Bagian Bawah Satu Kain Sebagai Selendang Penutup Bagian Atas Rukun Yang kedua Adalah Wukuf Di Arafah Bahkan Yang Membedakan Antara Haji Dengan Umroh Adalah Wukuf Ya Kalau Umroh Tidak Ada Wukuf Di Arafah Ya Bahkan Kata Rasulullah Al-Hajju Arafah Haji Itu Adalah Arafah Inti Dari Ibadah Haji Adalah Momen Ketika Para Banyak Banyak Orang Berhaji Wukuf Di Arafah Kemudian Wata Waful Ifadah Kemudian Tawaf Ifadah Ini Rukun Tawaf Ifadah Itu Adalah Tawaf Yang Kita Lakukan Setelah Wukuf Di Arafah Sebetulnya Urutan Haji Ini Panjang Dan Haji Itu Kan Ada Istilahnya Ada Haji Ifrod Ada Haji Qiron Ada Haji Tamato Dan Urutan Dari Setiap Model Ibadah Haji Ini Berbeda-beda Insya Allah Nanti Akan Kita Temukan Mungkin Bulasannya Yang Jelas Yang Sedang Kita Bahas Sekarang Adalah Rukun Namanya Rukun Berarti Ini Mengeluarkan Wajibannya Makanya Urutannya Ada Yang Kurang Kalau Kita Hanya Membaca Rukun Rukun Karena Ada Beda Yang Jelas Antara Rukun Haji Dengan Wajib Haji Rukun Haji Itu Berarti Wajib Dilakukan Kalau Ditinggalkan Tidak Sah Hajinya Ada Wajib Haji Sebetulnya Wajib Dikerjakan Tapi Kalau Ditinggalkan Meski Ada Uzur Maka Hajinya Tetap Sah Dia Hanya Wajib Membayar Dham Ini Beda Antara Rukun Haji Dengan Wajib Haji Kemudian Sa'i Adalah Lari Kecil Antara Bukit Sofa Dengan Bukit Marwah Sebanyak Tujuh Kali Mengeliling Ka'bah Sebanyak Tujuh Kali Kemudian Wal Wal Halku Awit Taksir Kemudian Mencukur Habis Kepala Atau At Taksir At Taksir Ini Memendekan Jadi Bedanya Al-Halk Dengan Taksir Kalau Halk Ini Gundul Kalau Taksir Hanya Dipendekan Misalnya Satu Senti Ini Namanya Taksir Dan Tertib Pada Sebagian Besar Rukun Karena Kalau Untuk Pelaksanaan Wajib Haji Itu Itu Ada Yang Boleh Didahulukan Dan Boleh Diakhirkan Tapi Kalau Rukun Urutannya Seperti Ini Nanti Insya Allah akan lebih jelas Setelah kita Membahas Wajib Haji Ini Karena Kita Sedang Membahas Rukun Maka Memang Disebutkan Adalah Rukun Rukun Tidak Menyebutkan Urutannya Nanti Insya Allah Setelah kita Bahas Rukun Dan Wajib Haji Baru Kita Jelaskan Urutan Mana Yang Lebih Dulu Dilakukannya Nah Wa Arkanul Umrati Arkanul Haji Ila Lukuf Dan Rukun Umrat Itu Adalah Rukun Haji Kecuali Wukuf Jadi Kalau Yang Tadi Kita Bahas Itu Dengan Tambahan Wukuf Ini Adalah Rukun Haji Tanpa Wukuf Wukuf Kita Hapus Maka Itu Rukun Umrah Jadi Sebetulnya Haji Sama Umrah Yang Membedakan Adalah Arofah Ini Dari Sisi Rukun Tapi Memang Kalau Ibadah Haji Ini Punya Keunikan Dimana Ibadah Haji Punya Kewajiban Kewajiban Haji Yang Membedakan Telah Rukun Dengan Kewajiban Haji Kalau Rukun Ditinggalkan Gak Sah Hajinya Kalau Kewajiban Haji Ditinggalkan Sah Hajinya Hanya Dia Harus Bayar Denda Bayar Dam Ya Insya Allah Mungkin Kita Lagikan Besok Seperti Biasa Kalau Ada pertanyaan Silahkan Terima tab ya insya Allah targetnya tiga pertemuan lagi yang selesai nah demikian penjalan pada hari ini semoga apa yang kita belajar bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh